Banyak sekali metode yang bisa kita gunakan untuk membuat atau merangsang nafsu makan daripada entok-entok kita Yang secara umum itu biasa kita gunakan adalah jenis pakan dan kemudian perangsang Tetapi kali ini kita akan memberikan jalan keluar lain yang tidak harus membeli perangsang dan bukan dari jenis pakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Ruski Bikatra Salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupasuntah tentang ilmu seputar peternakan entok Apa kabar anda hari ini? Mudah-mudahan saya doakan teman-teman dan teman-teman semua khususnya adalah yang sudah klik video ini Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan dan segi serta dimudahkan dalam segala urusannya Amin, Ya Rupal Alamin Baik kita akan segera lanjut ke tema pembahasan kali ini Seorang peternak bisa digolongkan atau bisa dikatakan sebagai peternak sukses adalah ketika mereka bisa panen dengan maksimal Dengan kualitas-kualitas dari entok yang di peliharanya adalah kualitas yang super Nah tetapi untuk mewujudkan itu semua teman-teman dan teman-teman semua Tentu saja kita membutuhkan beberapa hal yang perlu kita perhatikan Di antaranya adalah bagaimana supaya kita bisa mencetak, menciptakan entok-entok yang super Entok-entok yang berkualitas sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi Nah salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan cara membuat entok-entok kita itu senantiasa sehat Salah satu ciri-ciri entok yang sehat adalah bisa kita lihat dari nafsu makannya teman-teman Ketika kita melihat entok-entok kita rakus, doyan makan, maka itu sudah termasuk ciri-ciri entok yang sehat Nah begitu juga sebaliknya ketika kita mendapatkan atau melihat entok-entok kita yang Wulau lu, nunak-nunuk dan nafsu makannya berkurang berarti itu merupakan ciri-ciri entok yang tidak sehat Kalau entoknya sendiri sudah tidak sehat bagaimana mungkin entok-entok kita memiliki nilai jual yang tinggi teman-teman dan teman-teman semua Untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kembali tentu saja membahas tentang bagaimana sih cara kita untuk merangsang nafsu makan dari entok-entok kita Tetapi cara yang kita gunakan adalah tidak harus membeli perangsang Jadi sekali lagi jangan di skip supaya nanti teman-teman langsung bisa mendapatkan manfaat dari video ini Kita akan segera mulai Ada dua cara, ada dua langkah yang harus kita lakukan ketika kita menghendaki entok-entok kita memiliki nafsu makan yang tinggi Dengan tidak harus membeli perangsang teman-teman Dan untuk teman-teman pahami bahwa ini bisa berlaku untuk anakan entok maupun untuk entok yang sudah dewasa teman-teman dan teman-teman semua Yang pertama sekali ketika kita beternak dengan skala kecil alias populasinya tidak banyak Terkadang kita harus melihat entok-entok kita nafsu makannya berkurang Ya teman-teman Nah karena tidak ada persaingan Untuk itu kita harus melakukan langkah yang tepat Yaitu kita harus menambah populasi Artinya jumlah entok yang sudah ada di kandang entok kita ini Kita harus tambah Supaya nanti ada persaingan dari si entok yang tidak nafsu makan ini Supaya berebut makan ya teman-teman Nah ini merupakan hal sederhana Tetapi ini efeknya sangat bagus sekali teman-teman Nah untuk cara yang kedua ini Juga sangat sederhana teman-teman Tetapi juga terkadang peternak mengabaikan Bahkan tidak terpikirkan ke situ teman-teman ya Nah untuk cara yang kedua ini teman-teman Kita harus mengundur waktu atau jam makan mereka Artinya yang biasa kita kasih makan setiap jam 7 pagi sama jam 5 sore Maka kita akan undur beberapa jam kemudian Yang tadinya jam 7 kita akan undur 1 jam atau 1 jam setengah ke depan Otomatis mereka pasti akan merasakan lapar yang sangat luar biasa Dengan mereka sudah menahan lapar Maka otomatis mereka pasti akan nafsu makan Dan sekali lagi teman-teman ini berlaku untuk anakan entok Maupun untuk entok yang sudah dewasa teman-teman Baiklah teman-teman dan coba semua Demikianlah tadi secuil apa namanya Informasi yang bisa kita bagikan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan menginspirasi buat peternak pada khususnya Akhir kata saya Ruski Bikatra undur diri Mohon maaf atas segera kekurangan Kita akan berjumpa kembali di video-video Ruski Bikatra selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh